Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini akan membahas tentang Empat weton yang memiliki bakat menjadi pawang hujan Hingga bisa menaklukan petir menurut kitab Primbon Jawa Dalam kitab Primbon Jawa dikatakan Ada empat weton yang memiliki bakat menjadi seorang pawang hujan Bahkan bisa menjadi rajanya pawang hujan Yang dapat memindahkan hujan dan mengatasi cuaca ekstrim sekalipun Bahkan petir pun takut oleh keempat weton ini Dijelaskan keempat weton ini sangat berbakat dan sangat ahli memindahkan hujan Hingga dikatakan petir pun takut muncul bila ada pemilik weton-weton ini Mengendalikannya Mereka bukan orang sembarangan Karena kehebatannya hingga mereka dijuluki Raja Pawang Hujan Monggo disimak Barangkali weton yang Anda miliki Sama dengan yang saya bahas kali ini Mukira Hayu Sakung Dumadi Dan inilah keempat weton sakti Raja Pawang Hujan tersebut Pertama weton kamis pon Dalam primbon Jawa Kamis adalah peredaran angin dan petir Sedangkan pon adalah cakra dasar langit Perpaduan tersebut berpotensi sangat besar untuk menguasai ilmu pengendalian hujan Atau pawang hujan Namun demikian ada syaratnya Yaitu weton ini harus selalu mengendalikan emosi Dan menjaga kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa Sebab ini sangat berpengaruh besar Karena pantangan ilmu pawang hujan itu adalah tidak boleh maksiat Atau harus selalu bersabar Kedua weton kamis legi Menurut kitab primbon Jawa Kamis merupakan peredaran angin dan petir Sedangkan legi atau manis adalah cakra seks langit Jadi perpaduan tersebut melahirkan kekuatan Dimana weton kamis legi ini bisa mengendalikan alam bawah sadarnya Dia juga bisa mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi Yang nyata dan yang tidak kasat mata Di samping itu juga bisa memindahkan awan pembawa hujan Namun demikian syaratnya harus memiliki ilmu pawang hujan Dan tentunya dirinya juga harus menghindari maksiat Tidak tergoda dengan duniawi Ketiga weton jumat legi Menurut primbon Jawa Jumat merupakan peredaran bintang Kemudian legi adalah cakra seks langit Kedua perpaduan ini menghasilkan kekuatan untuk weton jumat legi Yaitu spiritual alami Bisa mengendalikan kekuatan alam Yaitu bisa memindahkan awan atau menghentikan hujan Ketika turun hujan Weton ini bisa menghentikan atau meredakannya Tapi weton ini juga harus mematuhi pantangan pawang hujan Yaitu tidak boleh melakukan maksiat Yang terakhir adalah weton Sabtu Pahing Sabtu Pahing menurut primbon Jawa adalah rajanya weton Karena weton ini memiliki neptu paling tinggi Yaitu 18 Sabtu merupakan peredaran air Sedangkan Pahing adalah cakra jantung langit Kedua faktor inilah yang membuat Sabtu Pahing juga mampu mengendalikan cuaca Dan mampu menguasai ilmu pawang hujan Syarat dan pantangannya juga sama Yaitu tidak boleh melakukan maksiat Dan perlu diingat Semua yang terjadi pada manusia tidak ada yang kebetulan Maka empat weton ini yang memiliki anugerah dan kelebihan ini Tentunya atas izin dari Tuhan yang maha kuasa Sehebat apapun kita Jika anugerah tersebut tidak diristui Tuhan Maka tidak akan terjadi Keistimewaan dari keempat weton ini Jika berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa Untuk mengendalikan cuaca Maka akan terkabulkan Hujan, petir, hingga angin dapat mereka pindahkan Jika Tuhan berkehendak atas permohonan dan doa-doa mereka Demikianlah beberapa penjelasan Mengenai empat weton yang memiliki bakat menjadi pawang hujan Hingga bisa meneklukkan petir Menurut Kitab Primon Jawa Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh